Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan belajar mengenai perhitungan pendapatan nasional saya harap rekan-rekan semua sudah membaca materi pada pertemuan 10 mengenai perhitungan pendapatan nasional karena pada kesempatan kali ini hanya saya hanya akan menjelaskan mengenai perhitungannya saja ya di dalam menghitung pendapatan nasional terdapat tiga metode yaitu yang pertama metode pendapatan dan yang kedua metode pengeluaran yang terakhir adalah metode produksi namun kita hanya akan membahas untuk dua metode terlebih dahulu yaitu untuk menggunakan metode pendapatan dan juga menggunakan metode pengeluaran ada tips dalam mengerjakan soal pendapatan nasional kalian harus benar-benar memperhatikan apakah di dalam pertanyaan soal tersebut ditanyakan untuk menggunakan metode pendapatan atau metode pengeluaran karena di dalam dua metode ini atau dua pendekatan ini memiliki rumus yang berbeda dimana metode pendapatan rumusnya yaitu Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P R itu adalah net atau sewa W itu adalah W upah atau gaji I adalah interest atau bunga dan P itu profit atau laba itu adalah rumus untuk metode pendapatan atau pendekatan pendapatan dan metode pengeluaran yaitu rumusnya Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M dimana C itu adalah konsumsi I itu adalah investasi G itu pengeluaran pemerintah X itu adalah ekspor dan M itu adalah impor dan perlu diketahui I di sini adalah I huruf kecil itu melambangkan interest atau bunga sedangkan I di sini ini ada I huruf besar itu melambangkan investasi ya jadi ini dua hal yang berbeda kita masuk ke contoh soal soal yang pertama diketahui sebuah negara memiliki data sebagai berikut ada pendapatan sewa sebesar 30 miliar dan konsumsi 400 juta rupiah dan investasi 300 juta lalu ada upah tenaga kerja 2 miliar 101 juta lalu ada laba usaha 15 miliar 20 juta lalu ada jumlah penduduk di sini 1000 jiwa lalu ada pendapatan bunga 13 miliar 4 juta rupiah yang ditanyakan adalah hitunglah pendapatan nasional dengan metode pendapatan atau pendekatan pendapatan maka kita tulis terlebih dahulu rumusnya untuk pendekatan pendapatan yaitu Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P dimana R ini adalah ren atau sewa sebesar 30 miliar ya kita tulis 30 miliar menyesuaikan data yang ada di soal lalu ada W ini wage atau upah yaitu 2 miliar 101 juta kita tulis 2 miliar 101 juta dan ada ini interest atau bunga bunganya itu adalah 13 miliar 4 juta rupiah lalu ada yang terakhir P ini adalah profit atau laba yaitu 15 miliar 20 juta rupiah sesuai dengan data yang ada di soal ya kita tuliskan sesuai dengan rumus rumusnya apa ya ini dengan pendekatan pendapatan maka kita tuliskan data-datanya berdasarkan sesuai dengan data yang ada di soal lalu ada instrumen-instrumen yang disini ada hanya pengecoh ya jadi tidak perlu kita tuliskan kita abaikan saja seperti ada disini jumlah penduduk ada konsumsi dan investasi ini diabaikan saja jika kita menghitungnya atau sesuai dengan pintar di soal yaitu dengan metode pendapatan semua data ini kita akan jumlahkan dan didapatlah hasil sejumlah 61 miliar 125 juta rupiah ini adalah jawabannya dari dari contoh soal yang pertama ya menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan lalu contoh soal yang kedua sebuah negara memiliki data sebagai berikut ada pengeluaran pemerintah 125 miliar ada konsumsinya 400 juta investasi nya 300 juta ada nilai ekspornya 150 miliar 444 juta ada impornya 200 miliar 22 juta jumlah penduduknya 10 ribu jiwa pendapatan bunganya 13 miliar 4 juta rupiah pertanyaannya apabila GNP dicari dengan metode pengeluaran maka pendapatan perkapitan negara tersebut adalah ada dua pertanyaan di dalam satu soal kita akan mengerjakan untuk pertanyaan yang pertama dulu ya GNP nya dicari dengan metode pengeluaran kita tuliskan rumus metode pengeluaran ya yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M ketika C disini adalah nilai konsumsinya kita tulis 400 juta rupiah ditambah nilai investasi nya ada 300 juta rupiah ada nilai pengeluaran pemerintah yaitu 125 miliar rupiah ditambah nilai ekspor 150 miliar 444 juta rupiah kita jumlahkan terlebih dahulu hasilnya yaitu 276 miliar 144 juta rupiah kita harus mengurangi dengan nilai impornya sesuai apa yang ada di rumus yaitu 222 juta rupiah 200 miliar 222 juta rupiah lalu didapatlah jumlah 76 miliar 122 juta rupiah ini penyelesaian yang pertama untuk soal nomor 2 kita sudah dapat ya nilai pendapatan nasionalnya atau GNP nasionalnya yaitu 76 miliar 122 juta rupiah lalu pertanyaan kedua berapa pendapatan per kapita pendapatan per kapita ini erat kaitannya dengan jumlah penduduk maka rumusnya yaitu pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk tadi kita sudah dapat pendapatan nasional dari soal yang kedua yaitu 76 miliar 122 juta rupiah ini hanya tinggal kita bagi sesuai dengan data yang disoal jumlah penduduknya adalah 10 ribu jiwa maka hasil perhitungannya untuk pendapatan per kapita dari soal nomor 2 ini adalah 7.612.200 rupiah dimana? dari hasil tadi pendapatan nasionalnya didapat 76 miliar 122 juta rupiah dibagi 10 ribu jiwa jumlah penduduknya yaitu 7.612.200 rupiah demikian yang bisa saya sampaikan semoga mudah dipahami lebih dan kurangnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati